Rumah Rumah merupakan tempat di mana kita mengukir kisah bersama keluarga. Rumah impian kami tak perlu megah sebenarnya. Kami ingin rumah impian kami dirancang senyaman mungkin dengan luas tanah yang tersedia. Dan kita pengen suasana ruangannya kelihatan estetik gitu, biar kita selalu ngerasain suasana staycation tiap hari. Luas tanah yang kami rencanakan untuk membangun rumah impian kami ukurannya 6x10 meter. Rumah-rumah dengan model minimalis modern menjadi referensi rumah impian kami. Dan ini dia, desain fasad rumah kami. Untuk eksteriornya, didesain dengan warna dominan putih dan aksen hitam. Dan aku suka bentuk sudut rounded di salah satu sisinya. Menurutku, jadi menghadirkan kesan elegan gitu. Kami ingin rumah kami didesain sekompak mungkin untuk memaksimalkan lahan yang tersedia untuk keluarga kecil kami. Untuk aku, suamiku, dan kedua anakku, Ridwan dan Veno. Dengan lahan yang ada, rumah kami dirancang menjadi dua lantai agar mencukupi kebutuhan ruang kami. Untuk spes lantai 1, kami fungsikan untuk aktivitas harian. Sedangkan untuk lantai 2, merupakan area privat yang merupakan area kamar tidur. Ruang terdepan di lantai 1, yaitu ruang tamu, yang difungsikan juga sebagai ruang keluarga. Ruangnya kita pengen catnya itu putih, biar looknya lebih cerah gitu. Untuk dapur, posisinya bersebelahan dengan ruang keluarga. Kita ingin antara ruang keluarga dan dapur dibuat terbuka tanpa sekat. Biar kebersamaan keluarga kita selalu terasa ketika beraktivitas di rumah. Dan ruangannya juga jadi kelihatan luas. Karena ruangannya terbatas, jadinya untuk meja makan menggunakan meja portable yang gak terlalu lebar juga. Dan itu gak masalah sih, soalnya anak-anak juga lebih suka makan sambil nonton TV di ruang keluarga. Di belakang rumah ada teras kecil yang fungsi utamanya untuk sirkulasi udara selalu fresh. Untuk memanfaatkan pencahayaan alami di siang hari, dalam desain rumah ini diterapkan skylight di beberapa titik. Yaitu di atas langit-langit dapur, di teras belakang, dan di area laundry. Di rumah ini terdapat dua toilet yang salah satunya ada di lantai satu. Untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, ruang kosong di bawah tangga dimanfaatkan untuk ruang toilet. Dan ruang servis ada di sini. Jadi aku kalau nyuci, nyetrika, dan nyimpen peralatan-peralatan di sini. Di lantai dua juga ada toilet. Jadi kalau kita lagi beraktifitas di atas, gak perlu ke bawah dulu kalau mau ke toilet. Di lantai dua ada tiga kamar. Ini kamar utama untukku dan suamiku. Karena tiap pagi aku suka banget menikmati suasana pagi, jadi di kamar ini dibuat ada jendela lebar yang mengarah ke depan. Supaya aku bisa menikmati udara pagi dari jendela tersebut. Terima kasih telah menonton. Ini kamar anakku yang cowok. Kalau ini untuk kamar anakku yang cewek. Rumah ini juga didesain ada rooftop-nya. Jadi lumayan untuk space olahraga dan kita bisa barbekion juga di sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.